Pada soal ini kita ditanya, kerugian penggunaan radiasi pada pembuatan bibit unggul tanaman polifloid adalah titik-titik? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus terlebih dahulu mengetahui dampak dari penggunaan radiasi pada pembuatan tanaman polifloid. Nah, sebelum itu, pada dasarnya mutasi ini mengubah susunan gen atau kronosom. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan produk gen dan perubahan fenotipnya. Perubahan ini dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Keuntungannya antara lain adalah varietas yang lebih unggul. Sedangkan kerugiannya adalah ketika penggunaan radiasi pada tanaman ini dapat menyembuhkan gunanya plasma nutfah. Nah, berdasarkan penjabaran di atas, disini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kerugian penggunaan radiasi pada pembuatan bibit unggul tanaman polifloid ini adalah dapat menyebabkan gunanya plasma nutfah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!